Sementara itu pemirsa pihak kepolisian mulai menjelidiki kasus terjadinya dugaan adanya pendukaran balita anak dari korban asal CISENG Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi juga akan membantu untuk melakukan mediasi dan interogasi terkait dugaan pendukaran bayi ini. Aparat kepolisian Satreskrim Polres Bogor menerima aduan adanya bayi yang ditukar oleh pihak rumah sakit terhadap seorang ibu melalui kuasa hukumnya. Pihak yang merasa bayinya ditukar oleh pihak rumah sakit ini melaporkan kronologis kejadian yang terjadi sejak awal Maret lalu. Dugaan seperti gelang, gelang yang tertukar, artinya gelang itu bukan bersama bersih, kemudian baju yang diberikan bersih, kemudian diberikan dan diberikan bayi yang berbeda. Sementara itu adanya laporan dugaan pendukaran bayi ini Satreskrim Polres Bogor akan melakukan penyelidikan dan pemanggilan pihak terkait mulai dari pihak rumah sakit hingga pihak terlapor lainnya. Sebelumnya terjadi adanya dugaan penukaran bayi oleh pihak rumah sakit di Bogor terhadap seorang ibu asal Ciseeng, Kabupaten Bogor. Penasaran dengan adanya perbedaan, sang ibu melakukan tes DNA dengan hasil negatif alias tidak sama dengan bayi yang saat ini dirawatnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wilden Hidayat, Anews melaporkan.